Intro Hai guys, selamat datang ke channel aku Aku Chris, dan kali ini aku ingin mereview parfum Ini parfum lokal nih, ini kepunyaan lokal Keluaran lokal, ini juga yang buat Orang lokal Indonesia Ini aku punya perfume Dari Elo Perfume Atau itu tuh, Elo itu singkatan Dari Essential Luxury Adoriverus Oke, maaf nih kalau aku Salah penyebutannya, oke Nah, sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Elo Team Nih ya, yang udah nyirimin aku Kedua variannya ini, gitu Aku punya satu vial, dan juga satu full bottle Di sini, thank you so much ya, sekali lagi Biar aku nih bisa nih, ngasih tau ke temen-temen Di Youtube semua, gimana sih pengalaman aku Ketika menggunakan Elo ini Oke, nah sekarang Kita buka saja langsung ya, by the way Ini boxnya tuh oke banget ya, luxury memang ya Apa, terkesannya gitu, luxury Ini tuh dia hardbox ya, bukan yang Cardus yang meleot-meleot kayak gitu, ini keras Cukup keras gitu, jadi memang kayaknya aman untuk Pengiriman luar kota, kayak gitu-gitu Nah, seperti ini Tuh, lihat di belakangnya juga ada Penjelasannya seperti ini, gitu Dan yang ini, konsentratnya tuh Extrate de parfum Atau Extrate de parfum ya Yang aku punya ini Nah, dia kayak gini Di sini juga, ini juga Boxnya memang keren banget sih Menurut aku boxnya Ini memang niat sekali gitu Untuk kasih kado ke orang Juga ini nggak malu-maluin Menurut aku boxnya seperti ini, oke Kita buka aja ya, dari yang full bottle-nya dulu Nanti ini yang file-nya nanti kita bahas, oke Nah, dalamnya tuh seperti ini Banyak sekali kartu-kartunya Kita lihat satu-satu ya Jadi di sini ada Hello, katanya Terus belakangnya ada kayak gini Nah, terus di sini Ada Instruction Card-nya Untuk kayak penggunaannya tuh Yang lebih tepatnya tuh Seperti apa sih, seperti ini Terus di sini tuh ada Ini tuh kayaknya itu deh Kayak untuk misalnya kita mau ngasih gift ke orang Kayak gitu ya Nah, di sini udah ada Disediain kartu ucapannya seperti ini Ini thoughtful sekali ya Hello ini Nah, terus di sini ada warranty card Jadi misalnya pas dateng Kenapa-napa nih perfume-nya gitu Kalian bisa nge-claim garansinya disini Kayak gini Terus di sini aku juga nih Dapet 10% off Untuk yang next purchase-nya gitu Kalau misalnya kita beli nanti nih Setelah kita udah beli yang full bottle-nya Kita dapet 10% nih diskon-nya gitu Nah, seperti ini Nah, terus dapet stiker juga nih Lucu lagi stikernya ya Send that never end Hello gitu Ini bisa kita buka Terus kita tempel di mana aja Suka kita, oke Nah, kalau untuk perfume-nya Ini dia nih botolnya Nih, aku punya yang variannya Bliss di sini Aku punya yang 30ml di sini Dia extract de parfum Kayak yang tadi udah aku bilang Di belakangnya kosong Hanya ada nama variannya di sini ya Lalu, di dalamnya juga aku dapet Vial kecil di sini Ada yang 504 nih Aku dapet di sini Ini yang bukan yang spray ya Tapi yang oles kayak gitu Nanti kita bahas juga Ini aku rapin dulu sebentar Ya, sebelum aku bahas lebih lanjut nih ya Tentang perfume-nya Jadi, pas aku coba cari tahu nih ya Untuk kayak misalnya Aku tahu notes-notes-nya Dan segala macem di e-commerce-nya Dia ini kayaknya memang Specialty-nya tuh Inspired perfume ya Jadi, yang aku lihat di e-commerce-nya tuh Jadi, lumayan banyak banget Varian mereka gitu Kayaknya pasti bakalan ada sih Yang cocok salah satu Untuk kamu gitu ya Jadi, memang banyak banget Jadi, kalian bisa bebas tuh Pilih apa perfume yang kalian Inginkan gitu ya Di e-commerce-nya Nanti, seperti biasa Link-nya aku taruh di description box Oke Nah, kalau untuk beli sini Aku bacain dulu notes-notes-nya ya Ini balik lagi-lagi Aku dapet notes-nya dari e-commerce-nya Elo Official ya Jadi, top notes-nya itu ada Cardamom Pink Pepper Violet Leaf And Mint Middle notes-nya itu ada Pineapple Cinnamon Lemon Melon Sage And Lavender Biasa note-nya itu ada Vanilla Chestnut Amberwood Sedar Dan Guayak Wood Oke Nah, sekarang Yang Bliss ini kita spray saja langsung ya Di tangan kiri aku disini Oke Sprayernya bekerja dengan baik ya Berfungsi dengan baik Empuk juga Gak keras Cuman memang tutupnya ini agak keras Cuman bagus sih ya Jadi, kita goyang-goyang Gak akan jatuh gitu ya Gak longgar gitu tutupnya Oke Nah, kalau untuk aromanya Gimana sih si Bliss ini? Ya Si Bliss ini nih Di awal spray Aroma Fruity itu Menyambut dengan segar gitu ya Jadi, kayak ada aroma Pineapple itu bener gitu Berasa gitu Si nanasnya itu Walaupun bukan tipikal Nanas yang berair Yang kayak manis banget gitu Bukan gitu sih Jadi, kita tetap notice gitu Ini tuh ada aroma nanasnya gitu Tapi tidak terlalu yang beneran Di depan banget gitu ya Nah, lalu nih ya Setelah itu diikutin dengan aroma pepper Yang ngasih kesannya tuh sharp gitu Jadi, kayak beneran langsung Abis nanas yang segar itu Langsung beneran si sharp dari Pepper itu tuh langsung masuk gitu Yang ngebuat kayak kesannya tuh Langsung kita notice Kalau ini tuh perfume untuk cowok gitu ya Lebih ke maskulin gitu Arahnya gitu Nah, lalu Aroma manis dari vanila tuh muncul Tapi tipis dulu gitu loh Aroma manisnya gitu Jadi, kita tetap notice Ada aroma manis vanila Di si Bliss ini Cuma tidak yang sebegitu vanilanya Sampai ngebuat kayak kesannya ini Lebih lean ke feminine gitu Enggak-enggak Dia manis vanila itu tetap tipis-tipis dulu gitu ya Di awal itu Nah, yang lebih vokal di Bliss ini itu Aroma pepper dan kardamom Di hidung aku ya Seperti itu gitu Jadi, kayak sharpness dari pepper gitu Itu beneran masih tetap Kecium dengan jelas gitu ya Dari awal itu Udah kayak notice banget Di hidung aku seperti itu Dan aroma woody Di background tuh selalu ada juga Dari awal sampai akhir Jadi, memang di awal spray itu Aroma woody Walaupun masih agak di belakang gitu ya Itu masih ternotis juga gitu Karena memang dia Lumayan transisi notice Lumayan cepat terjun gitu ya Dari top ke base gitu ya Si Bliss ini Di hidung aku seperti itu That's why si woody-nya itu Bener-bener berasa terus Di hidung aku Cuman, ini woody-nya tuh Bukan tipikal woody Yang kayak Too mature kok gitu Ini woody-nya juga masih bisa Aku nikmatin Soalnya si Bliss ini Terus Aroma lavender dan sage Juga ikutan muncul Secara bersamaan nih Di si Bliss ini Jadi mereka tuh Bener-bener barengan aja gitu Kayak yang tadi aku juga Sudah jelaskan Dia transisi notes-nya Lumayan ngebut ya Si Bliss ini Jadi kayak Semuanya gitu Kita harus kayak Nyumin langsung gitu ya Untuk kayak Bisa mendikte Ada notes apa aja Di dalam si Bliss ini Kayak gitu Dan menurut aku Ini dipakai di malam hari Lebih ngepas sih Untuk dinner Atau kayak Dead night Oke sih gitu Menurut aku Atau untuk ke acara-acara tertentu Kayak keundangan gitu Ini juga masih oke Menurut aku si Bliss ini Cuman kalau untuk dipakai Siang-siang ya Ini di opini pribadi aku Kayaknya kurang pas aja gitu Kalau dipakai panas-panas Kayak gitu Ini mungkin akan Too powerful gitu ya Si Bliss ini gitu Nah kayak yang tadi Aku sudah bahas Dia ini ke arah maskulin ya Aromanya Dan dia ini aroma Tipe yang sexy Must pleasing aroma gitu Jadi kalau cowok pakai itu Terkesan jadi lebih Well grooming aja gitu ya Kesannya Tapi sepertinya Ini cocoknya untuk Umur kayak 27 tahunan Ke atas deh Karena parfum ini tuh Ngasih strong impression Soalnya ini bukan tipikal Perfume yang soft Bukan tipikal yang Kalem-kalem Pelan-pelan gitu Enggak Ini kayak ngasih statement Kalau kamu ada disitu gitu Ketika menggunakan Si Bliss ini Menurut aku Dan yes Bliss ini Ngingetin aku Sama parfumnya Giorgio Armani Yang stronger with you Kalau misalkan Sudah familiar sama Giorgio Armani Yang stronger with you Mungkin kalian juga akan Suka nih sama Bliss gitu Nah sekarang kita pindah ya Ke yang berikutnya Ini aku punya yang Vialnya nih Ini aku juga masih Nggak ngerti nih Elo Platinum Platinum itu apa ya Maksudnya apa Mungkin ada grade-grade-nya kah Si Elo ini gitu ya Mohon maaf nih Aku belum research Terlalu dalam lagi ya Nanti coba Kita cari tahu Bareng-bareng ya Kita coba klik aja Apa e-commerce ya Kan linknya udah ada Di description box aku Oke Nah ini aku punya Yang variannya Yang polypium Nah polypium ini Jadi gini Si polypium ini Pertama kali dateng Aku masih belum Ngeh sih Ini tuh arahnya kemana Jujur ya Waktu pertama kali dateng gitu Karena mungkin Di saat itu pas dateng gitu Aku lagi mencoba aroma-aroma Perfume lain juga gitu Jadi aromanya kecampur gitu Jadi aku tidak begitu notice Nah setelah aku sudah Menyempatkan waktu Untuk menggunakan full wear test Polypium ini Aku mulai tahu Kalau ini arahnya kemana Nah ini aku bacain dulu Notes-notes ya Biar kalian juga Ada bayangan juga Jadi polypium ini Top notes itu ada Pink pepper Peer Orange blossom Middle notes itu ada Coffee Jasmine Dan bitter almond Best notes itu ada Vanilla Paculi Cashmere root Dan sedar Nah mungkin Kalau misalnya kalian yang afal ya Mereka notes-notesnya Udah tahu ya Ini arahnya kemana ya Nah kita spray aja langsung ya Polypium di teman kanan aku Di sini Ya Gimana sih aromanya nih Si polypium ini tuh Ngingetin aku sama apa sih Nah kenapa aku bilang juga Tadi tuh Aku tidak begitu ngeh ya Awalnya Karena yang paling Awal ada Pas aku spray itu Aroma jasmine Jasmine itu jasmine yang cantik Yang fresh Yang seger gitu That's why gitu Aku mikir Oh ini aromanya nih Aku suka nih Gitu ya Si polypium ini Waktu pas first impression Gitu Nah terus baru deh Beberapa lama Gitu Baru Aku merasa ini cukup familiar Di hidung aku Udah ada beberapa parfum Aromanya tuh Mirip banget sama ini Jadi bukan something new Di hidung aku Banyak juga perfume lokal Yang udah aku cobain Yang Mengarah ke perfume ini Gitu ya Memang ini perfume yang best seller Jadi wajar Kalau misalnya Banyak banget perfume lokal Yang inspired By This Regrence Gitu ya Nanti aku jelasin ini Mengingatkan aku sama perfume Maka oke Jadi nih ya Untuk aromanya Di awal-awal tuh Ada aroma seger Dari buah-buahan ya Si polypium ini Cuman yang tadi Lebih ternotis banget Di pertama kali banget Aku spray dan aku sniff Itu si jasmine yang seger itu Menurut aku Cuman abis itu tuh Baru aroma buah-buahan tuh Mulai muncul gitu Tapi cuman sebentar aja Buah-buahannya juga Karena Langsung pindah ke aroma manis gormang Dengan sedikit Nati dari almond gitu ya Aroma-aroma almond Kayak gitu tuh Itu tuh beneran berasa juga gitu Ada nati-natinya kayak gitu Ngertikan ya maksud aku Dan setelah itu Yang paling ternotis disini itu Vanila dan aroma manis Seperti coklat Dan sugar gitu Di si polypium ini gitu Jadi memang aromanya tuh Ini tipe yang ke arah gormang Si polypium ini Karena aroma sugar itu tuh Kayak ngedampingin juga gitu Walaupun tidak se-vokal Si vanilanya itu gitu Cuman ya balik lagi Yang aku bilang Aroma bunga jasmine Yang memang cukup menonjol Di awal itu juga Tetep ada Walaupun kayak misalnya udah Middle sampai dry down Itu udah agak tipis ya Jasmine-nya gitu Cuman kalian tetep notice gitu Ada jasmine-nya Ini juga sama Ini lumayan ngebut juga Transition notes-nya gitu Dari top ke base itu Lumayan ngebut ya Si polypium ini Jadi bukan tipikal yang Transition notes-nya itu Pelan-pelan Kayak itu Bukan Jadi polypium ini Lebih ke yang Bener-bener terjun Gitu lah ya Ngerti kan maksud aku Dan aku pribadi Lebih nyaman Menggunakan aroma Polypium ini Di malam hari Atau yang cuacanya dingin lah Gitu gak apa-apa Sore-sore asalkan dingin Gitu Nah itu baru Pas menurut aku Karena kalau dipakai siang Agak tricky Takutnya bikin Cloying atau pusing Gitu ya Si polypium ini Karena memang So far aroma Yang nge-inspired Perfume ini Brand tersebut Itu ngebuat aku Agak pusing That's why Memang yang aslinya pun Aku kurang nyaman Menggunakannya To be honest Oke Nah Oke Polypium ini Menurut aku tuh Masih cocok dipakai Remaja sampai dewasa Dan ini linik feminin ya Karena memang dia Gurmeng banget Manis banget Jadi lebih lin ke feminin Dan ini kenapa aku bilang Cocok untuk remaja Sampai dewasa Karena ini menurut aku Masih cocok juga Dipakai sama anak Sekolah Kayak gitu ya Untuk anak kuliahan Bahkan sampai ke kantoran Pun masih oke Untuk hangout juga Kayaknya masih oke-oke aja Selama memang hangoutnya Di cuaca yang dingin Atau di malam hari Gitu Nah udah kebayang Belum ini Line-nya ke Perfume apa Nah yes Ini tuh Line-nya ke parfumnya If Sang Lorang Yang Black Opium Nah karena memang Gue udah sering banget kan ya Aku bahas juga ya Perfume yang memang Inspired by YSL Black Opium itu Gitu Nah di e-commerce juga Elo tuh ngasih tau Kalau misalnya memang ini Inspired ke Black Opium Gitu Nah sekarang kita next ya Ke yang berikutnya ini Aku punya yang 504 ini Mungkin kalian juga sudah Paham ya 504 ini Arahnya kemana Ini aku buka dulu Sebentar agak susah Soalnya ngebuka Yang oles kayak gini Wait Nah oke Nah sekarang kita Oles disini Ya Sip Nah kita tutup dulu Biar gak tumpah ya Memang agak sulit nih Kalau yang oles begini Nah Kalau yang 504 ini Aromanya gimana sih Ya Pertama sebelum aku Ngejelasin Gimana aromanya Aku bacain dulu Notes-notesnya Jadi top notes itu Dia ada Saffron and Jasmine Middle notes itu ada Amberwood Dan Ambergris Terus base note itu Ada Firesine Dan Sedar Udah kebayang dong ya Kalau misalnya ada Saffron gitu ya Mungkin kalian juga udah Ngeh gitu sama 504 ini Arahnya kemana ya Nah kalau untuk wanginya Ya 504 ini nih Dia tuh di awal Jujur Aromanya tuh Kayak seperti Aroma karet Ya di hidung aku Seperti itu 504 ini Aku gak tau kenapa Memang hidung aku aja Mungkin dengan error Cuman ya gitu Aku kayak noticenya Pas aku sniff Si 504 ini Di awal tuh Lebih ke arah Kayak aroma karet Kayak gitu Nah setelah itu Baru tuh kita harus Nunggu beberapa saat dulu Sampai beneran Wanginya tuh mulai keluar Si 504 ini Nah si 504 ini Dia tuh Aromanya tuh Seperti wangi Gulali gitu ya Jadi memang Manis juga Ini tipikal Gormang juga Gitu ya si 504 ini Dan 504 ini Tipe wangi manis Yang warm Kayak gitu Yang relaxing Gitu ya Tapi ini juga cocok Dipakai siang-siang Menurut aku Padahal Biasanya aku Kalau misalnya Menggunakan aroma manis Dan warm Itu Kurang cocok Dipakai siang-siang Cuman kalau si 504 ini Masih cocok Dipakai siang-siang Walaupun To be honest Memang si 504 ini Aku tidak Menggunakan full wear test Karena memang Oles kayak gini Kan sulit ya Untuk aku menggunakan Full wear test Jadi hanya aku test Di oles ke tangan aja Dan aku coba untuk Ngetes ketahanannya Dan segala macem Cuman tetap Itu tidak bisa Kayak Membulatkan opini Untuk ngetes 504 ini Karena kan pasti beda ya Ketahanannya Polipium sama Bliss yang memang Dispray Aku spray seluruh badan Sedangkan 504 ini Kan hanya dioles Di beberapa titik Tertentu saja Nah si 504 ini Wangi manisnya Walaupun tadi aku bilang Dia tuh manis yang warm Kayak gitu ya Tapi Nggak over power gitu loh Jadi nggak bikin enak juga Tapi ini manis yang nyaman Dan sesuai aku bilang Ini siang-siang juga masih oke Dipakainya 504 ini Dan ya Seperti yang kalian mungkin Sudah tebak ya Ini tuh Inspired by Bakarat Oke Jadi Aku udah sering banget ya Ngebahas wangi yang mirip-mirip Sama Bakarat gitu Jadi bingung mau bahas Apanya lagi gitu Karena ini Wanginya memang mirip Kesana gitu Mungkin kalau misalnya kalian Sudah sering cobain Inspired by Bakarat 504 Ya mungkin kalian Sudah ngeh gitu Ini aromanya seperti apa Sudah familiar juga Pasti kalian sama aroma Si 504 ini Ke arah mana Kayak gitu Dan memang 504 ini Di e-commerce-nya Elo juga ditulis Ini inspired by Bakarat juga gitu Jadi memang Elo ini tidak Tidak apa ya Tidak bilang Kalau misalnya Oh ini saya bikin sendiri Gitu Ternyata inspired Nggak Dia jujur kok Elo ini Memang di e-commerce-nya Juga dijelaskan Kalau dia itu Inspired by Gitu Nah oke Kalau untuk SPL Gimana sih nih Ya Parfum-parfum Dari Elo ini To be honest Di aku personal ini ya SPL dia itu SPL lumayan baik Performanya Projectionnya bagus CHC juga bagus Ada gitu ya Ketahanannya di kulit aku Bisa tembus 7-8 jam Ya mereka ini gitu Terutama Bliss sama Polypium ini ya Kalau 504 ini Kayak yang tadi Sudah aku jelaskan Aku tidak Full wear test Keseluruh badan Ya 504 ini Aku full wear test Bliss dan Polypium ini Gitu Dia itu lumayan Untuk ketahanannya Bliss ini juga Ketahanannya oke banget Menyebar banget juga Si Bliss ini Bukan tipikal yang weak Menurut aku Si Bliss ini juga Lumayan Jedar-jeder Aromanya Jadi oke juga Mereka ini Untuk harga Untuk harga Berbeda-beda Di setiap varian Dan ukuran Range harganya Terakhir aku lihat Di e-commerce itu Dimulai dari 20.000 sampai 165.000 rupiah Jadi nanti kalian Klik aja link E-commerce nya mereka Di description box aku Biar kalian bisa Ngecek sendiri Oke Nah oke Menurut aku Kalau kalian memang Lagi nyari parfum Yang mirip-mirip Aroma parfum mahal Karena kan parfum Yang asalnya itu Bisa jutaan banget Gitu ya Elo ini bisa jadi Alternatif untuk kalian Yang gak mau boros Gitu Dan pengen pake parfum Yang barbar Tanpa memikirkan harga Gitu kan ya Nah Karena banyak banget Pilihan aroma parfum Jutaan dengan harga Ratusan ribu aja Di elo ini Gitu Karena memang untuk Sebagian orang Inspired perfume itu Ngebantu banget gitu ya Karena kan misalnya Kita punya perfume Yang lumayan mahal Gitu Nah kita sayang gitu Kalau misalnya kita Mau menggunakan itu Untuk setiap hari Kayak gitu Nah bisa nih Ini jadi alternatif Inspired perfume Dengan aroma yang sama Gitu Dengan perfume mahal kita Gitu Tapi sekali lagi Aku ingatkan Elo ini Inspired perfume ya Bukan something new Gitu Bukan racikan sendiri Gitu Mungkin next ya Elo akan Meracik dengan racikan Dia sendiri Gitu Kita tungguin aja Perkembangannya Untuk elo Oke Semoga semakin sukses Kedepannya Nah mungkin segitu aja Dulu review dari aku Tentang Elo Essential Luxury Adorivarius Semoga kalian terbantu Sama reviewnya Semoga kalian suka juga Sama reviewnya Kalau suka tolong Di like video ya Di subscribe juga channel aku Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa